Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dimana kita kembali lagi di dalam pembahasan topik kita mengenai Ratu Wadil Dimana channel ini memang dibuat untuk membahas banyak hal Dan terutama membahas babakan gaib Salah satu yang mengandung babakan gaib kuat adalah Ratu Wadil Karena Ratu Wadil ini adalah sosok yang benar-benar mengandung unsur kegaiban yang kuat Bukan hanya itu bahkan tokoh-tokoh besar di Nusantara pun juga banyak menggubah-gubahkan Sang Ratu Wadil Beberapa tokoh diantaranya ada Prabu Siliwangi Seorang raja dari pajajaran yang terkenal Sakti Mandraguna Dan sekaligus raja yang terkenal bijaksana dan arif Lalu juga ada Prabu Jayabaya Seorang raja dari Kediri Yang arif bijaksana Lalu ada lagi Pujangga dari Tanah Jawa Yaitu Pujangga Ronggo Warsito Lalu ada lagi yaitu Bapak Insinyur Soekarno Yang merupakan Presiden seumur hidup Presiden pertama Republik Indonesia Dimana Pak Soekarno ini merupakan tokoh proklamasi Dan masih banyak tokoh lagi yang masih menggubah-gubahkan sosok Ratu Wadil Bahkan sosok Ratu Wadil ini versinya beraneka ragam Ada versi agama Agama Kristen Agama Hindu Agama Buddha Agama Islam Dan lain sebagainya Ada pula Ratu Wadil Versi Kejawen Ratu Wadil versi Jawa Ada juga Ratu Wadil versi Pasundan Dan masih banyak lagi Versi-versi Ratu Wadil Yang dipercayai oleh segenap rakyat Nusantara Dan sosok Ratu Wadil ini Sampai saat ini Masih dinantikan Oleh masyarakat Nusantara Karena apa Semakin hari Keadaan rakyat Nusantara ini Semakin jatuh Akhlak moral pun Semakin jatuh Perekonomian juga semakin jatuh Karena rakyat Indonesia Terus menerus Tertimpa oleh malapetaka Entah musibah Entah keadaan perekonomian Entah masalah kesehatan Entah masalah pendidikan Dimana Karena banyak faktor-faktor tadi Yang menyebabkan rakyat Nusantara Senantiasa Mengharap-harapkan Kemunculan Ratu Adil Dimana Konon katanya Ratu Adil ini Akan membawa Suatu perubahan besar Yang nasionalisme Yang menyeluruh Di satu kerajaan Satu negara Nusantara Bukan hanya Nusantara saja Konon katanya Bahkan Kemunculan Ratu Adil Kepemimpinan Ratu Adil Akan merubah Akan menciptakan Perubahan secara Global Dimana Sosok Ratu Adil ini Digambarkan sebagai Sosok yang luar biasa Dan Sosok Ratu Adil ini Juga Digambarkan Jelas dan Sangat jelas Apalagi Di dalam Ramalan Jaya Bayar Yang menggambarkan Sosok Ratu Adil Sebagai Sosok yang Bertanggung jawab Dimana Ratu Adil ini Merupakan Sosok yang Bertanggung jawab Dan ini Seturut Dengan gambaran Ramalan Jaya Bayar Mengenai Sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil Ini Dia Bertanggung jawab Dan jelas Terdapat Di beberapa Ayat Ramalan Yang pertama Wong Utang Nyawur Nah Ini Orang Berhutang Akan Menyawur Itu tanda Di kepemimpinan Ratu Adil Orang-orang Yang berhutang Dia harus Mengembalikan Utangnya Melunasi Utangnya Ini Tandanya Apa Orang-orang Dibawah Kepemimpinan Ratu Adil Mereka Dilatih Untuk Bertanggung jawab Dalam Utang Piutang Mereka Dilatih Bertanggung jawab Dalam Hal Piutang Itu Saja Anak buah Anak buah Atau Rakyat Ratu Adil Apalagi Ratu Adilnya Pasti Jauh lebih Bertanggung jawab Masalah Utang Yang kedua Wong Nyawur Wirang Gawih Wirang Nyawur Wirang Membuat Malu Menyaurnya Malu Ini Selain Adil Ini juga Bertanggung jawab Karena Apa Kalau Kalau Kamu Dipermalukan Kamu Cukup Mempermalukan Saja Tidak Lebih Tidak Boleh Yang Ada Dendam Tidak Boleh Menuntut Dendam Atau Yang Lainnya Lagi Dan Ratu Ratu Adil Ini Digambarkan Sebagai Sosok Yang Bijaksana Dia Bertanggung jawab Di dalam Segala Aspek Karena Tentu saja Ratu Adil Bertanggung jawab Karena Ratu Adil Ini Merupakan Khalifatullah Merupakan Raja Pilihan Tuhan Merupakan Ratu Pilihan Tuhan Pilihan Ilahi Urapan Ilahi Yang Menyatakan Ratu Adil Sebagai Pemimpin Tentunya Tuhan Memilih Orang Yang Benar Benar Bertanggung Jawab Sehingga Apa Tuhan Bisa Mempercayai Orang Itu Karena Orang Itu Benar Benar Bertanggung Jawab Dan Ratu Adil Tentunya Dia Benar Benar Bertanggung Jawab Karena Dia Dipilih Tuhan Untuk Memimpin Bangsa Ini Tentunya Dia Bertanggung Jawab Kepada Diri Ini Dan Orang Lain Dan Ratu Adil Ini Dia Juga Akan Menegakkan Hukum Tuhan Saat Kepemimpinannya Tentu Ini Jauh Lebih Indah Ini Benar-benar Sosok Yang Bertanggung Jawab Apalagi Di Dalam Kepemimpinannya Dia Menjalankan Hukum Tuhan Itu Kilasan Mengenai Pembahasan Kali Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasi Tentu Hukum Tentu